Siapa yang sangka nih guys, untuk menjadikan sebuah karya yang bernilai tinggi, para seniman ini butuh waktu yang lama banget bahkan sampai berpuluh-puluh tahun untuk membuatnya. Hal ini dikarenakan tingkat kerumitan karyanya itu gak main-main. Nah, kali ini seni menakjubkan yang proses pembuatannya lama banget. Pasti kamu mau tau kan apa aja itu? Makanya jangan skip video ini ya. Oh iya, klik subscribe-nya dulu yuk bagi kamu yang belum. Tusuk Gigi Meskipun mungkin terlihat kecil dan rapuh, bukan berarti tusuk gigi gak bisa jadi karya seni yang unik dan tahan lama loh guys. Dilansir dari planetodity.com, seorang seniman dari San Francisco, Amerika Serikat, South River berhasil membuat sebuah struktur bangunan mini yang terbuat dari tusuk gigi. Gak tanggung-tanggung nih. Miniatur bangunan yang terdiri dari 1 jutaan batang tusuk gigi ini memiliki tinggi 2,7 meter dan lebar hingga 2,1 meter. Bangunan ini sendiri bahkan dikerjakan selama 34 tahun. Asli, lama banget ya guys. Awalnya, seniman sama sekali gak berencanakan untuk membuat sebuah mahakarya bernilai tinggi nih guys. Ia juga mengumpulkan tusuk gigi untuk karya seninya ini dari berbagai tempat di seluruh dunia. Beberapa miniatur bangunan ini dinamakan Rolling Through the Bay karena memperlihatkan sebagian besar tempat terkenal di San Francisco seperti Golden State Park, Bay Bridge, Elomo Square, Fisherman's Wharf, Tour Cable Car, dan lainnya. Wah, keren banget ya guys. Harus telatan dan sabar banget nih ngebangunnya. Ukiran dalam gua Karya seni yang satu ini juga membutuhkan waktu pembuatan yang gak sebentar loh guys. Wajar aja, karena media pembuatannya adalah pada sebuah gua di Bukit Batu Pasir di kawasan New Mexico, Amerika Serikat. Seorang seniman bernama Ra Paulette mengerjakan ukiran dan pahatan di dalam gua itu bahkan selama 25 tahun. Wah, lama banget ya, tapi dedikasinya selama itu gak sia-sia. Lihat aja nih hasil dari ukirannya. Indah dan cantik banget kan? Lebih uniknya lagi, dalam setiap bagian gua-nya, Ra Paulette membuatnya berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ada yang secara sengaja dibiarkan langit-langitnya terbuka sehingga sinar matahari bisa masuk, dan dinding-dinding yang diukir dengan bentuk yang berbeda-beda seperti spiral, bunga, ataupun bentuk-bentuk lain yang abstrak. Menurut Ra sendiri, tujuan dari pembuatan karya besarnya ini adalah untuk pembaruan spiritual dan tempat meditasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gak cuma itu, nantinya kalau karya pada guanya sudah selesai secara keseluruhan, gua ini bisa menjadi tempat untuk dilangsungkannya pameran atau acara kesenian. Dari Batang Pohon Nah, kalau karya seni yang satu ini sih, memang lebih sebentar memakan waktu untuk membuatnya dibandingkan dengan karya seni yang kita bahas sebelumnya nih guys. Tapi gak kalah kerennya kok. Pada tahun 2014 lalu, untuk merayakan Hari Guinness World Records yang ke-9, di musim istana di Beijing terdapat sebuah karya seni yang menakjubkan oleh seniman asal Cina, Zheng Chun Hi ini guys. Karya seni buatannya itu terbuat dari batang pohon tunggal yang memiliki panjang sekitar 12,3 meter, tinggi 3 meter, serta lebar yang mencapai 2,4 meter. Zheng sendiri membutuhkan waktu selama 4 tahun untuk mengukir batang pohon tunggal ini hingga bisa menjadi karya seni yang sangat memukau. Karya seni ini didasarkan pada lukisan gulir yang terkenal sepanjang sungai selama festival Qingming yang menangkap kehidupan sehari orang-orang dan landscape ibu kota, Bianjing. Patung rumit Zheng ini menampilkan perahu, jembatan, bangunan, dan lebih dari 550 orang yang diukir secara individual. Nah guys, patung kayu ini juga mendapat rekor dunia dan dinyatakan sebagai patung kayu terpanjang tanpa henti di dunia. Pokoknya keren deh! Nah guys, gimana dengan karya seni yang mengagumkan ini? Bener-bener luar biasa banget kan? Mana nih yang paling oke menurut kamu? Comment dong! Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka.